selamat menikmati selamat berjumpa di kelas saya bahasa Arab baca tulis Al-Quran jadi selama satu semester ke depan kita akan mempelajari terkait dengan cara membaca kemudian bagaimana pelafasan huruf dalam Al-Quran jadi semua akan masuk dalam kita belajar tentang ilmu tajud kenapa kita masih harus belajar ilmu tajud karena kebanyakan dari kita bisa membaca Al-Quran tapi tidak tahu hukum dari bacaan tersebut misalnya ada hukum izhar, ikhlab dan yang lain-lain itu masih kebanyakan dari kita belum tahu gitu mungkin dari kalian sudah ada yang tahu tapi kita disini sama-sama belajar ya oke langsung saja kita mulai disini ada pengantar yang pertama adalah membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca bahan bacaan lainnya karena ia adalah kalam Allah Allah berfirman Allah berfirman artinya ayat-ayat disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tau artinya ketika kita membaca Al-Quran itu kan kita tidak bisa seenaknya ya artinya memang sudah ada tuntunannya kemudian ada juga adab-adab dalam membaca Al-Quran kemudian Al-Quran adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir disampaikan kepada Nabi Muhammad s.a.w. melalui perantara Jibril satu dari sekian banyak kemunjik jatan Al-Quran adalah balasan pahala bagi yang membaca terlebih mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari nah jadi keistimewaan Al-Quran ini adalah waktu turunnya Nabi Jibril untuk menyampaikan wahyu surat ayat paling pertama yaitu surat dari surat Al-Alaq tentang ikro atau pembacalah itu pun Nabi Jibril tidak meminta Nabi Muhammad untuk melafalkannya itu secara cepat tapi secara perlahan kemudian dimaknai artinya apa gitu kan tujuan dari isi kandungan dari ayat-ayat itu apa jadi ketika kita membaca pun tidak boleh tergesa-gesa gitu nah ada kemunjik jatan dari Al-Quran yaitu balasan pahala bagi yang membacanya terlebih mampu mengamalkan karena apa kebanyakan dari kita itu bisa baca kemudian bisa menghafal tapi kita kebanyakan tidak mengamalkannya gitu padahal Al-Quran itu kan kalam Allah disitu ada larangan apa yang saja tidak boleh dilakukan kemudian apa yang harus dilakukan nah ini kan Al-Quran juga sebagai pedoman pedoman hidup kita dari orang-orang muslim nah Al-Quran memiliki banyak istimewan yang tidak dijumpai dalam kitab-kitab lain sampai cara bacanya pun juga harus sesuai dengan aturan mainnya atau tartil nah Allah SWT berfirman dalam Al-Quran ayat 4 yaitu Bismillahirrahmanirrahim Mokro'u Qur'ana Tartila artinya dan bacalah Al-Quran itu secara tartil ataupun perlahan-lahan ketika kita membaca Al-Quran pun harus memang secara perlahan-lahan harus berhati-hati gitu karena dalam Al-Quran ketika kita salah dalam pengucapan misalnya kita mengucapkan Sa jadi Za kemudian harusnya dibaca panjang kita hanya dibaca pendek kemudian salah harusnya dibaca Fathah kalian baca Kasro nah itu akan mengganggu ataupun menyalahi dari arti yang ada dalam kandungan ayat ataupun surat tersebut makanya disini diingatkan ketika kita membaca Al-Quran bacalah Al-Quran itu secara tartil ataupun perlahan-lahan jadi tidak usah terburu-buru nah kemudian dalil yang mewajibkan untuk membaca Al-Quran dengan memahami Tajwid yaitu yang tadi sama yang pertama itu bacalah Al-Quran dengan perlahan ataupun tartil ataupun bertajwid surat Al-Muzamil ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca Al-Quran yang diturunkan kepadanya dengan tartil yaitu memperindah pengucapan setiap huruf-hurufnya nah kemudian yang ada dalil kedua yaitu ada hadis dari Anas bin Malik radiyallahu anhu ketika ditanya bagaimana bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka beliau menjawab bahwa bacaan beliau itu dengan panjang-panjang kemudian dia membaca Bismillahirrahmanirrahim memanjangkan Bismillah serta memanjangkan Ar-Rahman dan memanjangkan Ar-Rahim artinya beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran baik ketika sedang membaca pada saat biasa saja ataupun dalam pada saat sholat lima waktu nah itu beliau memang sangat hati-hati yang memang harus bacanya panjang beliau baca panjang yang harus baca pendek dibaca pendek artinya kan menikmati bacaan tersebut kemudian memaknai ataupun menghayati apa yang beliau baca gitu ya memang yang namanya hadis ini kan tuntunan hidup Rasul artinya apa yang Rasul lakukan ya itu pasti baik jadi mau gak mau yang namanya hadis itu kan menyarankan ataupun memberitahu Nabi gini-gini-gini loh dulu semasa hidup nah kita sebagai umatnya ataupun sebagai pengikut nah itu mau gak mau memang harus paling tidak mengikuti apa yang beliau lakukan gitu nah kemudian makna Tajwid Tajwid ini secara harfiah mengandung arti melakukan sesuatu dengan elok dan indah atau bagus dan membaguskan dan Tajwid berasal dari kata Jawada Jawada Yujawidu Tajwid dan dalam bahasa Arab nah jadi kita belajar ilmu Tajwid ini sebenarnya adalah supaya ketika kita membaca Al-Quran itu kita bisa membaca Al-Quran itu dengan indah dengan bagus kemudian dengan tenang disertai dengan menghayati juga apa yang kita baca gitu nah jadi fungsi dari kita mencintai Tajwid adalah supaya bacaan kita bisa indah bisa bagus dan kita tahu isi dari kandungan apa yang kita baca nah dalam ilmu Kiro'ah Tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya jadi ilmu Tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara melafaskan dan mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab sisi Al-Quran maupun hadis dan lainnya nah jadi ilmu Tajwid ini adalah kita belajar gitu kan sama kayak misalnya di bahasa Inggris mungkin ada sebutan pronunciation nah di Al-Quran pun sama gitu ada sebutan makharjul huruf atau sifatul huruf cara mengeluarkan bacaan huruf itu baik ada yang dari tenggorokan dari lidah dari langit-langit mulut nah itu tergantung dari huruf-hurufnya gitu ada teknik-tekniknya ada cara-caranya bagi orang yang mungkin hanya sekedar baca-baca saja tapi tidak pernah tahu nah mungkin disini kita akan belajar sama-sama gitu kan cara pengucapan yang benar itu seperti apa jadi ketika kita nanti mengaji itu bisa lebih lebih di apa ya lebih dihayatin lagi gitu jadi gak sembarangan sebelum kita mengenal apa itu Tajwid nah ini ada beberapa istilah dalam Tajwid dalam ilmu Tajwid dikenal beberapa istilah yang harus diperhatikan dan diketahui dalam pembacaan Al-Quran diantaranya ada makharijul huruf yaitu tempat keluar masuknya huruf yang tadi saya jelaskan baik misalnya ada yang di ujung lidah di tengah lidah di tenggorokan ataupun di langit-langit mulut kemudian ada sifatul huruf yaitu cara melafalkan atau mengucapkan huruf nah itu yang tadi saya bilang ada misalnya perbedaan Sa dengan Za kemudian Ja dengan Za kemudian Kof dengan Kaf nah itu kan beda ya jadi nanti saya akan coba satu-satu dari kalian di setiap awal perkuliahan pasti saya akan menyuruh meminta dari kalian satu ataupun dua orang untuk mengaji supaya saya tahu siapa yang memang benar-benar harus memang benar-benar belajar gitu kan ataupun memang yang sudah lancar ya lebih ditingkatkan lagi gitu dan yang ketiga ada ahkamul huruf ini artinya hubungan antara huruf nah yang keempat ada ahkamul maddi wal qaser ya ini panjang dan pendeknya dalam melepaskan ucapan dalam tiap ayat al-quran di al-quran itu kan ada hukum bacaan namanya hukum mat itu yang akan mengatur seberapa panjang bacaan ada yang misalnya dua harokat ada yang empat harokat ada yang enam harokat itu nanti kita belajar kadang kan kita masih semuanya dipukul rata panjang-panjang semua gitu kan tapi ada tingkatannya berapa seberapa panjang apa bacaan itu dipanjangkan bacanya nah nanti kita belajar kemudian yang kelima itu ada ya ini mengetahui huruf yang harus memulai dibaca dan berhenti pada bacaan bila ada tanda huruf nah jadi di setiap ayat ataupun di setiap potongan ayat itu kan ada tanda wakuf ya ada misalnya ada tanda wakuf ada kof ada ja ada so nah itu nanti kita pelajari ya artinya jadi memang ada yang harus ketika bacaan itu diwakufkan ataupun berhenti tapi ada juga bacaan yang memang harus dilanjutkan dilarang berhenti itu ada juga yang saktah itu pun kita menahan nafas kemudian dilanjutkan lagi nah ada juga jadi macam-macam ada tanda wakuf jadi kapan harus berhenti kapan harus lanjut nah nanti juga kita akan pelajari bersama-sama oke sekian dari saya mungkin hari ini untuk hari permulaan jadi nanti selama satu semester ini kita akan belajar tentang hukum-hukum bacaan tajud yang ada di dalam Al-Quran supaya apa supaya kita bisa membaca Al-Quran itu dengan lebih baik lagi oke saya kira cukup hari ini bila nanti ada pertanyaan ataupun masih kurang paham itu nanti kita bisa diskusikan bersama-sama oke cukup sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax